Saudara depo PT Pertamina Pumpang Koja Jakarta Utara kebakaran pada Jumat 2. Petugas kebakaran menerima laporan kebakaran tersebut sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Petugas call center pemadam kebakaran DKI Jakarta bernama Jack mengatakan awalnya tercium bau bensin sebelum kebakaran terjadi. Kemudian saudara maling beraksi menjebol rumah warga yang terdampak kebakaran pipa di depo PT Pertamina Pumpang Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Maling sengaja memanfaatkan kepanikan warga yang meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Beberapa warga mengatakan ada orang yang tak bertanggung jawab menjebol rumah warga di sekitaran lokasi kebakaran. Seorang warga jalan tanah merah bernama Ria menceritakan kejadian itu juga menimpa tetangganya sendiri. Dengan suara penuh emosi, Ria menumpahkan kekesalannya atas kejadian tersebut. Ria saat ini masih mendermandir ke rumahnya sambil mencoba menyelamatkan barang yang ada di rumahnya. Sementara itu saudara update jumlah korban terkini dari peristiwa kebakaran hebat di depo PT Pertamina Pumpang Jakarta Utara Jumat 3 Maret 2023 malam hingga saat ini telah menewaskan sebanyak 17 orang dan mengakibatkan sikitnya 29 orang luka-luka. Kemudian saudara angka tersebut tercatat di papan posko taktis penyelamatan kebakaran yang ada di dekat lokasi kejadian. Korban yang tewas ini sudah dievakuasi saudara sementara korban luka juga telah dievakuasi ke 3 rumah sakit yakni rumah sakit Koja, rumah sakit Tugu, rumah sakit Mulyasari, dan rumah sakit Pelabuhan. Sementara petugas yang berada di posko tersebut mengatakan bahwa pihaknya terus memperbarui informasi tentang jumlah korban. Sementara petugas yang berada di posko tersebut. Saya Gera Leonardo Agustino wartawan tribunzakarta.com masih berada di lokasi kebakaran di Pempat Namina Pumpang. saat ini tepatnya saya berada di Posko Koramil dimana memang saat ini atau Posko ini merupakan tempat penyerahan kantong-kantong jenazah sebelum nantinya akan dikirimkan ke RS Polri Tribuners. Inilah lokasinya Tribuners di Posko Koramil dan hingga pukul 23 lewat 22 malam hari ini tercatat sudah ada sebanyak 16 korban tewas akibat dari kebakaran yang melanda area depo Pertamina Pelumpang ini Tribuners dan inilah Tribuners kantong jenazah yang nantinya juga akan dibawa ke RS Polri Termasjati untuk menjalani visum et repertum Tribuners. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!